Hai fans Leslar Lovers, apa kabar sore ini? Saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rejekinya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Sore ini ada tiga kabar bahagia terkait pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, yaitu 1. Lesti Kejora ungkap waktu pernikahan, ada syarat Rizky Bilar soal karir menyanyi, udah diobrolin. 2. Bocorkan rencana pernikahan dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora, pembulunya di Jakarta. 3. Lesti Kejora keceplosan sebut lokasi pernikahannya dengan Rizky Bilar. Kabar pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kian Santar. Meski hingga saat ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora belum menyebutkan soal detail pernikahan mereka, namun banyak pihak yang sudah bertanya seputar rencana pernikahan Leslar. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa, like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan. Pedang dud, Lesti Kejora ungkap waktu pernikahan, ada syarat Rizky Bilar soal karir menyanyi, Lesti sebut sudah diobrolin semuanya. Kabar pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kian Santar. Meski hingga saat ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora belum menyebutkan soal detail pernikahan mereka, namun banyak pihak yang sudah bertanya seputar rencana pernikahan Leslar. Dalam sebuah video di akun YouTube 3D Entertainment yang diunggah kamus tanggal 4 Maret tahun 2021, Lesti Kejora mengungkap rencana masa depannya setelah menikah dengan Rizky Bilar. Termasuk di antaranya, Lesti Kejora menyumbung soal karirnya sebagai penyanyi setelah menikah dengan Rizky Bilar itu. Dalam video tersebut, awalnya, Lesti Kejora memberikan sedikit bocoran mengenai berapa lama lagi waktu dirinya akan melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya, Rizky Bilar. Bocoran soal waktu pernikahan tersebut disampaikan Lesti Kejora dalam acara Jamming Session Special with Lesti yang digelar pada Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Ketika ditanya oleh Bedu, Lesti memberikan bocoran bahwa jika tidak ada halangan, kemungkinan pernikahannya dengan Rizky Bilar akan digelar pada tahun ini. Saat itu, Bedu bertanya mengenai jarak menjelang hari H pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lesti menjawab bahwa dirinya akan menikah dalam hitungan bulan di tahun 2021. Kita pengen tahu, kira-kira kurun waktu berapa lama? Mingukah? Bulankah? Tahunkah? Menjelang hari H kita enggak spesifik deh, tanya Bedu. Bulan deh, insya Allah, ujar Lesti. Bedu kemudian mencoba menebak kapan bulan Lesti dan Rizky Bilar akan melangsungkan pernikahan, namun Lesti meminta agar didoakan saja. Kalau bulan, tahun 2021 tinggal 10 bulan lagi nih. Kalau kita bagi rata-rata, itu kemungkinan bulan Juli, atau Agustus, atau September. Tanya Bedu, doain aja. Kan bisa cepat, bisa apa. Doain aja, semoga enggak ada halangan, jawab Lesti. Penyanyi dangdut asal Cianjur, Jawa Barat tersebut juga menceritakan mengenai tanggapan orang tua ketika Rizky Bilar datang dengan maksud melamar dirinya. Intinya bapak sih enggak bilang gimana-gimana. Intinya, yaudah, kalau memang udah yakin, bismillah aja, jangan lupa istihoro. Gitu aja, ujar Lesti. Intinya bapak akan mengikuti apa kata dede sih, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora juga memberikan jawabannya ketika ditanya soal kelanjutan kariernya setelah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Lesti yang merupakan juara dari ajang pencarian bakat dangdut Akademi Indonesia tersebut memberikan jawabannya saat ditanya apakah akan tetap berkarir sebagai pedangdut meski telah menikah. Jawaban tersebut disampaikan Lesti Kejora dalam acara jam session special with Lesti yang dipandu oleh Bedu. Lesti mengatakan, dirinya akan tetap berkarir sebagai penyanyi dangdut, meskipun telah berstatus sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tetap berkarya, dong, insya Allah tetap berkarya, ujar Lesti Kejora. Ketika ditanya Bedu apakah suaminya nanti akan melarang menjadi penyanyi, Lesti mengatakan bahwa calon suaminya akan tetap mengizinkan. Kekasih dari aktor Rizky Bilar itu mengatakan jika dirinya telah berdiskusi dengan calon suami, yang mendukung Lesti untuk tetap menjadi penyanyi. Karena udah diobrolin dari sebelumnya. Asal bisa membagi waktu aja katanya, ujar Lesti. Pasalnya, Lesti mengatakan bahwa musik dangdut merupakan belahan jiwa yang tak bisa dipisahkan darinya. Dangdut ini, kan buat dede udah menjadi belahan jiwa tak bisa dipisahkan, tambahnya. Berita selanjutnya, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat semakin serius menjalani hubungan mereka. Terbaru, Lesti Kejora mengungkap rencana lokasi pernikahannya dengan Rizky Bilar. Jawaban ini terlontar dari Lesti saat diwawancarai oleh komedian Bedu dalam kanal Youtube 3D Entertainment. Awalnya, Bedu menyinggung mengenai rencana pernikahan Lesti dengan Rizky Bilar. Lesti berujar, hingga saat ini, belum ada yang bisa dibagikan mengenai hal tersebut kepada publik. Namun saat ditanya soal penggulu, Lesti spontan menjawab, penggulu ya di Jakarta, karena dede di Jakarta. Dengan begitu, Bedu menarik kesimpulan bahwa Lesti dan Rizky Bilar bakal melangsungkan pernikahan di Jakarta. Berarti lokasi di Jakarta, kata Bedu. Iya, jawab Lesti mantap. Berita selanjutnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan tak lama lagi akan bersanding di pelaminan. Lesti dan Bilar disebut akan menikah tahun ini. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar nampaknya semakin serius menjalani hubungan mereka. Terbaru, Lesti Kejora mengungkap rencana lokasi pernikahannya dengan Rizky Bilar. Jawaban ini terlontar dari Lesti saat diwawancarai oleh komedian Bedu dalam kanal Youtube 3D Entertainment. Awalnya, Bedu menyinggung mengenai rencana pernikahan Lesti dengan Rizky Bilar. Lesti berujar, hingga saat ini, belum ada yang bisa dibagikan mengenai hal tersebut kepada publik. Namun saat ditanya soal penggulu, Lesti spontan menjawab, penggulu ya di Jakarta, karena dede di Jakarta. Dengan begitu, Bedu menarik kesimpulan bahwa Lesti dan Rizky Bilar bakal melangsungkan pernikahan di Jakarta. Berarti lokasi di Jakarta, kata Bedu. Iya, jawab Lesti mantap. Keyakinan darah kelahiran Agustus tahun 1999 ini soal menikah muda sempat dipertanyakan oleh Bedu. Bahkan, Lesti sedikit bercerita mengenai pembicaraannya dengan Rizky Bilar, bagaimana setelah menikah karena harus membagi waktu untuk keluarga dan karir. Dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com, Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021, Lesti bakal menggelar, Jaming Session Special with Lesti. Dalam, Jaming Session Special with Lesti yang berdurasi satu jam, dia menyanyikan enam lagu yaitu, Egois, saat terakhir, Kulepas dengan Ikhlas, Kejora, Ada Cerita dan Mati Gaya. Lesti sendiri bakal menjawab pertanyaan mengenai pernikahannya dengan Rizky Bilar dalam program Jaming Session Special with Lesti pada kanal Youtube channel 3D Entertainment. Terima kasih telah menonton!